Presiden Jokowi Dodo perintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di lingkup lingkungan hidup dan kehutanan untuk menghentikan penyalahgunaan hutan. Jokowi juga menegaskan pengelolaan hutan harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Presiden Jokowi Dodo memerintahkan penghentian penyalahgunaan izin pengelolaan hutan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017. Jokowi yang juga lulusan kehutanan Universitas Gajah Mada ini menegaskan, sangat menguasai persoalan pengelolaan hutan dan lingkungan. Izin tidak boleh asal diberi, harus hati-hati. Selain itu, perlindungan taman nasional harus maksimal dan jangan digerogoti sedikit demi sedikit. Visi Jokowi adalah pengelolaan hutan harus memakmurkan rakyat. Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat. Tadi kembali lagi, kenapa negara lain, di Sweden, di Finland, hutannya bisa memakmurkan rakyatnya. Kenapa kita tidak? Coba lihat saya belak-belakan. Hutan jati kita, perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan. Saya harus ngomong apa adanya, di lingkungan hutan-hutan jati justru yang banyak kemiskinan. Benar? Benar? Jawabnya takut-takut. Belak-belakan saja. Benar enggak? Benar. Itu yang harus dikoreksi. Besar-besaran. Presiden Jokowi-Dodo meminta agar ada terobosan dalam hal strategi pengelolaan hutan. Harus ada aksi besar-besaran dalam hal perbaikan sistem. Sweden dan Finlandia diangkat Jokowi karena sukses mengelola hutan, sehingga lebih dari 70 persen ekonomi kedua negara itu digerakkan dari sektor kehutanan. Oleh sebab itu, dalam rak kernas ini rumuskan pemikiran-pemikiran baru agar pengelolaan hutan kita ini betul-betul. Sebuah pengelolaan hutan yang secara konsisten nantinya bisa kita kerjakan terus-menerus dan memberikan hasil yang baik. Saya ingin memberikan contoh misalnya, Sweden, Finlandia, ekonominya berjalan hampir 70-80 persen berasal dari pengelolaan hutan yang baik. Saya kira kita tidak usah sulit-sulit, udahlah dikopi nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita. Tapi bahwa pengelolaan yang sudah beratus tahun itu baik, itu yang harus kita contoh. Kita jadikan sampel, kirim dari kementerian LHK untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan itu bisa berjalan bersama-sama. Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat. Jokowi menyebut, cara peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry, yakni perpaduan pengelolaan hutan tanaman kayu dengan penanaman komoditas pertanian. Cara lainnya, silvopastur, yaitu menggabungkan kehutanan dan pengembala. Kedepannya, Jokowi ingin kedua cara itu dilakukan secara serius dan konsisten. Bersekila Dauhan dan Satria Eko Atmojo, Berita 1, Jakarta.